ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya alfady jejakseles gimana kabarnya teman teman sehat saya doakan teman teman yang menonton channel ini dimudahkan rezekinya diberikan kesehatan dan dilancarkan segala aktivitas pekerjaan dan usahanya saya akan coba bahas tentang motor honda sonic lagi teman teman motor yang udah lama datang sekarang datang ready teman teman jadi yang mau kredit itu bisa cash mau kredit itu bisa teman teman melalui saya jadi saya melayani wilayah sumedang bandung majalengka garut subang dan sekitarnya nah yuk kita cek teman teman nah ini teman teman ini honda sonic special edition jadi sonic itu ada dua tipe teman teman ada yang standar dan special edition bedanya itu dari segi warna dan warna velgnya nah kalau warna velgnya untuk sonic yang special edition dia relatif warnanya merah sedangkan yang standar dia warnanya hitam nah sekarang kita akan bahas yang ini teman teman warna hitam seperti apa yuk oh yang belum subscribe bantu subscribe ya agar channel saya berkembang teman teman tidak ketinggalan dan info motor terbarunya dan saya semakin bersemangat membuat video video selanjutnya nah ini teman teman motor honda sonic special edition kita lihat teman teman ya ini motornya fuckboy katanya jadi yang ngaku-ngaku fuckboy jangan dulu ngaku fuckboy kalau belum pakai motor ini teman teman nah ini kita lihat ini untuk visornya teman teman nah ini untuk batok kepalanya sama visornya disini simple dia dibuat sangat simple sekali teman teman tapi dia sporty banget teman teman gitu keren gitu kita lihat ya ini lampunya lampu utamanya teman teman dia udah full LED teman teman dan disini ada garis ya teman teman ini manis banget teman teman menambah desain keren motor ini gitu dan ini untuk tempat flatmomernya dia ada disini dudukannya teman teman nah nah sekarang kita bahas untuk ini teman teman kaki-kakinya ini sparkboard apa shock blacker nya dia menggunakan telescopic teman teman dia panjang kesini telescopic nah untuk sparkboard nya nah kita lihat nah ini sparkboard nya dia dibuat seperti ini dia warnanya hitam dop warna hitam dop dibuat kecil gitu sesuai dengan bodinya nah ini untuk ukuran velg ukuran velg nya dia menggunakan ring 17 ukuran 70 per 90 ini bahannya sudah tubeless walaupun dia bahannya kecil tapi dia sudah tubeless teman teman nah ini velg nya berbentuk huruf Y teman teman warna merah merah cerah dan ini ada dudukan 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 ini firingan cakram nya dia dibuat besar dibuat sporty gitu dibuat diameternya besar teman teman dengan kaliver dia menggunakan Nissin nah sekarang kita lanjut ke speedometer nah untuk speedometer nya nah ini teman teman speedometer nya dia sudah full digital ini sama seperti yang honda supra GTR teman teman ini ada indikator rvm nya disini nah ini untuk bensin disini teman teman nah ini udah full digital udah sporty dibuat modern dan simple nah ini untuk stang nya teman teman dia dibuat seolah-olah melengkung motor ini karakternya karena karakternya anak muda teman teman dibuat melengkung gitu jadi untuk gak tau nih kayak saya cocok gak ya kita coba nah ini dibuat melengkung teman teman ukuran stang nya jadi enak banget teman teman nah jadi kita jiwanya jiwa muda teman teman kalau mengendali motor ini nah sekarang kita bahas tentang kondisi mesin nah untuk mesin motor honda sonic dia menggunakan mesin 150 cc nah DOHC 6 percepatan teman teman jadi motor ini mesinnya sama seperti yang digunakan oleh CBR menggunakan berpendingin cairan nah dia juga masih dilengkapi dengan untuk kick starter nah sekarang kita coba lihat tampilan dari pinggir wuis mantap keren banget ya teman teman bacaan sonic nya 6 speed DOHC asli gegah banget ini desainnya honda itu memang jagonya untuk desain nah cocek ya sekarang kita ke jog teman teman nah untuk motor honda sonic jangan ngarep yang ada untuk bagasinya karena bagasinya tidak ada teman teman jadi dipakai untuk ini nih untuk filter udara nah jadi yang ngarep untuk mudik bawah barang barang bawah nyimpen helm nyimpen apa jangan harap tidak ada tempat penyimpanan disini gitu hanya tempat kecil disini tempat kit mungkin kecil banget nah kapasitas bensinnya dia ada di 4 liter kecil ya gitu nah kita lihat nah ini untuk kenal potnya dia tidak dilengkapi dengan cover tameng jadi langsung ini oleh model chrome jadi menambah kesan auranya itu benar-benar motor ini jiwa muda dan sporty memanjang kesini jadi seperti kenal pot kenal pot racing gitu tidak ada cover coveran nah dia memakai untuk shock leakernya dia monoshock disini teman-teman dan motor ini tidak dulu tidak lupa sudah dilengkapi dengan double chakram mau yang standar ataupun tipe special edition jadi dia udah keamanan honda tidak main-main untuk motor ini karena mungkin dari cc-nya yang 156 speed itu tadi teman-teman jadi motor ini harus dilengkapi dengan keamanan yang luar biasa dengan kali furnishing ini pindahan cakramnya dia dibuat kecil biasa standar nah ini velgnya dia ternyata kita cek dia S&E teman-teman ini produk yang Indonesia untuk velgnya nah ini nah tampilan belakangnya kita cek nah ini tampilan belakangnya dia dibuat kecil karena menyeimbangkan dari bodi motor itu sendiri bodi motornya kan dia kecil nah jadi otomatis untuk lampu dia dibuat kecil meruncing gitu jadi ibaratnya motor ini sangat sporty nah ini ini gimana teman-teman pendapat teman-teman tentang motor sonic suka warna yang special edition atau yang standar coba tulis di kolom komentar sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh